Ini urusan aku sendiri sih sebenarnya Yang menghadap tuh aku sendiri kok Yang tanggung jawab juga aku sendiri Hebo netizen sentil Natalie Holscher yang mengunggah dirinya dengan outfit terbuka Sorotan sepertinya tak henti-hentinya menyasar Natalie Holscher Seperti saat mantan istri Sule itu mengunggah video dan foto dirinya Saat mengenakan outfit yang tampak sedikit terbuka Ya warganet pun menyayangkan keberanian Natalie mengunggah video dan foto dirinya yang seperti itu Lantas apa jawaban Natalie? Kalau untuk kesalahan yang tanggung aku sendiri kok Bukan kalian Yang tanggung aku kok Kan kalian Setidaknya kalau belum siap berhijab ya jangan Ya jangan pakai ada masalah malah buka hijab Ini urusan aku sendiri sih sebenarnya Yang menghadap tuh aku sendiri kok Yang tanggung jawab juga aku sendiri Pesona Ariel Noah tidak lekang dimakan jamai Bukan hanya keberadaannya di masa kini Masa lalu Ariel juga terus-terusan menyita perhatian publik Termasuk ketika hubungan Ariel Noah dengan wanita cantik bernama Marcella FP seorang penulis novel Kehebohan bermula saat foto kebersamaan Ariel dengan Marcella FP Menemukan jejak digital Ariel Publik pun lantas membanjirinya dengan berbagai spekulasi Benarkah Adalah mantan kekasih rahasia Ariel? Benarkah pula membuat hubungan bunga citran lestari yang sudah terjalin sejak lama Dan selalu saling support dalam karya akan berakhir? Di foto yang sedang menjadi pusat perhatian warganet Ariel tampak tidak bisa menutupi kegusarannya Bagaimana tidak? Kisah masa lalunya dihempuskan kembali oleh pihak tertentu Di saat Ariel mulai berpegang teguh pada pendirian Tidak akan menghumbar kehidupan pribadinya ke publik Hari-hari Ariel saat ini adalah hari-hari penuh kegiatan Baik sebagai ayah bagi Alia yang mulai berantik kelasan Mampu sebagai musisi Tidak akan menghubungi kelasan Tidak akan menghubungi kembali oleh pihak tertentu Sekarang juga tuh lagi ada Sebenarnya lagi ada proyek yang mau dikerjain Cuman masih rahasia dong proyeknya buku sih yang pasti Ini single baru nanti Awas dari pintu kaca Tapi gimana nih? 15 tahun mungkin? Lepas bujang itu kalian Enggak lah gue masih sadai sama kerjaan Oke?